BDSM UKF akan menjelaskan sosialisasinya bagi renang. Monggo Pak Satyo. Saya sering dipanggil Pak Satyo. Saya romanya juga. Ini saya, ini ya, tim muda-muda ya. Saya kebetulan ini nomor. Saya diwitos oleh Bumeisha Koordinator, Pendingan NRL, suruh kerja jelas, diwitoskan sosial. Nah, jadi ini saya diwitoskan kepada teman-teman untuk buka kiosk. Ini ya, ini ya. Maaf, teman-teman saya. Tapi nanti akan panggil Pak Nabi juga sebagai ketua pasang online dengan nama subculeur.id. Kalau saya, pasti teman-teman ini sebetulnya pengusaha semua, tapi nanti semua. Jadi nanti kita bersikit tanya-jawab karena teman-temannya nanti kalau sudah keluar, nanti-manti mungkin sudah bergerak semua. Jadi selagi diberikan di sini, masih semangat, nanti diizinkan, ada tangan-jawab, karena apa namanya, tapi sesuai dari aman-aman dari Romo, lulus bahwa kita harus dengan sejajar kerakan, sesama lahir dan batin. Mudah diusahaan, tidak mudah diusahaan. Tetapi, nanti saya punya pesan untuk UMKM yang akan dibikin di dalam Korno Trade Center, kenapa di sana, dan bagaimana, nanti saya serahkan dahulu. Dini jelas-dini jelas, tapi saya jelas sedikit. Yang saya tahu kemarin di Sintik itu, kemarin, kenapa di Korno Trade Center dikarmakan akan menjadi 100 kios. Kalau tidak soal, itu 60 kios, nanti dari 30 parogi ya, Romo. Itu ada 2 kios yang diberikan kepada pemusaha Mikro. 1 parogi, 2. Berarti sudah 60. Bagaimana yang tak puluh? Nah, ini nanti yang tak puluh lomok, ditutup sama bos bos. Ya, ya. Gitu. Tolongnya tadi, temen saya pak puluh. Tolongnya tadi, kamu enggak ada saya. Enggak ada. Saya mau jantung saya, saya enggak ada. Saya punya pak puluh. Tolong nanti jangan lupa, punya pak puluh. teman-teman semua kalau kita kios. Nah, kalau usaha Mikro, monatronologi teman-teman yang parogi, usaha ini bisa, ingin mengarangkan teman-teman yang parogi, dan berarti nanya, ngomong-ngomong kalau mereka mau buka usaha untuk usaha, akan mengerjil apa-apa. Itu nanti, mungkin yang dikatakan panggungan-meng akan berjaya. Itu kan dari negara-negara. Kita mempergayakan umat sesama kita semua supaya kita belajar makanan kecil, apa-apa, dan sebagainya. Saya besok, kalau ada 100 kios, saya mau ikut belakangnya rong-rong-rong. Karena ini panggungan yang pertama bukan cicik-cicik makanan cemburu. Saya sudah selesai, mohon saya, tidak, tidak apa-apa. saya sudah selesai, tidak apa-apa. Saya sudah selesai, tidak apa-apa. Masa sama Ibu Novi, Ibu Novi ini, bukan lucu. Saya ini, record ini, saya sudah menunjukkan, ini Ibu Novi ini, ketua, pasal online, yang hanya segera, dan Ibu Novi ini. Ya, nanti, kita mungkin adakan sebuah segit, bagaimana, kenapa, bisa saja, tidak apa-apa, bisa saja, dan sebagainya. Saya rasa teman-teman, kalau mau berpartisipasi, silahkan bertanya, karena ini tujuannya para mulia. Saya punya filosofi sedikit, dan berpikir-pikir sama istri saya bersifat. kalau buka kios, dua kali tiga, jadinya apa? Saya berpikirnya begini, kalau kita penuh salah, kalau kami tidak usah mikir itu, mikirnya begini saja. Tidak usah, untung, wabar, tapi mikirnya, selama-selama-selama, kalau putus, setuju semua pelan-pelan. Benar, saya panggil. Betul kan? Nanti kalau melalui, diberkati, masa depan Anda. Tidak usah. UNTAM ini, sebetulnya, yang diatur, Morgan Center itu, adalah, perusahaan akun, proyeknya, ya. Dan, kebikirkan juga, mari kita, promenuh, sudah susah, ya. Saya, tapi, saya, saya, sampai ke sini, ini, yang memberi suatu perjanjian kepada kita, dan, mungkin, tak terguna, untuk, kebikirannya. Nah, sekarang, teman-teman, ada yang mau tanya. Saya, 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 in hála, TNI-TPP. 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 Kalau ibu dapet dua, satu untuk kuliner, dan satu untuk yang lainnya, untuk bagian ketik atau banyak. Karena kan tidak mungkin, kuliner misalnya dibawa makanan, sampai kelas dengan sepatu, itu kan gini ya. Atau yang kupur, jadi setiap alam itu dibeli dua. Satu kuliner, satu untuk yang lain, dan itu gratis. Karena sebetulnya, UMK yang kami pindai itu belum bisa disebut UMKM, Paling terjadinya harus go, sedangkan dari menjadi keuangan, go itu, aksesnya sangat lengkap. Sekarang ini sudah muncul, tapi namanya ultra. Kalau punya yang maus di menjadi keuangan, itu adalah ultra. Ini sebetulnya belum juga, karena mereka itu berhubung, Portman ini kecil semakin. Baru sampai 10 juta jual, sampai 10 juta. Jadi mereka itu juga bebas, kan? Untuk jual itu, kemudian juga, Promoli itu membantu, transform mereka dari jauh-jauh, dari darah, dari sini. Jadi, Paloli itu, otomatis gabung semua. Dian langsung lagi, gabung semua. Jadi akhirnya, kami ikut dana banyak itu, untuk mensuji kecilan bagi mereka. Karena kalau mereka dimintakan ke Paloli, Paloli sendiri belum tidak punya dana. Dan setiap laporan ini juga, Polik saja dengan 9 juta. Jadi, yang Pak Rukun itu benar-benar pelik. Jadi, yang Pak Rukun itu, yang Pak Rukun itu. Jadi, yang Pak Rukun itu, teman-teman diharap untuk memberi sumbansi. Saya tidak mengatakan menjadi donatur. Sumbansi, kita pada, nanti rekeningnya ada ya. Nah, itu sumbansinya itu, Sukarewa. Tapi kita mending mendapat satu kiosk. Kalau tidak salah, di satu nomor saya ada dua kiosk ya. Ya, semakannya. Nah, tapi kalau sumbansinya tidak gede, ya kan. Dua kiosk ya. Tapi kalau ke Paloli mau memakai empat, saya tidak boleh. Tapi kalau pemerintah itu, akan berpunuh. Itu pemerintah yang masuk. Ya, jadi, tolong. Nah, sumbangan itu, ya jangan. Terlalu kecil. Nanti kasihan. Ya, di Kepang dan Pusupan Agung. Kemana nanti, apa namanya, kasihan. Jadi, teman-teman. Kalau teman-teman, ada sumbansi. Jadi, nombor silakan. Tunggu ini nanti, ya tidak mungkin. Rekeningnya ada. Ya pasti ada. Angga tertentu ya. Kalau teman-teman sih ya. Pasti diuntung oleh kukus dan sebagian. Nanti, wujud apa, saya yakin teman-teman di sini sudah. Tidak bisa gilang usahnya. Nanti, cuma bisa, apa ya. Memajak, apa, memberi tempat di situ. Kalau tidak bisa dibayarkan. Kita langsung bisa. Nah, yang penting mungkin, networknya. Tidak bisa. Jadi, tiga, tiga hari itu hasilnya berapa. Itu mengkutuk. Kalau menurut saya. Maaf kalau saya. Ini apa? Tapi mungkin. Kalau mau, setiakan dan sebatasnya. Tapi kalau saya lagi tinggi, tinggi tinggi. Jadi ini masih tidak. Ya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin. Ini dari tuan gak tahu ini kurang-kurangnya berdasarkan penyakit sosial, Pak Hanti kata-kata. Ya, silahkan itu. Ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Terima kasih, penyakit terima kasih. Berkaitan dengan pengembangan UMKM untuk COVID-19 yang akan memadakan aminan. Memang kami dari Pak Roti ada grup WA-nya. Saya memang termasuk peraku UMKM, tapi karena saya merasa usianya sudah lanjut, saya minta tidak aktif, tidak ikut. Tapi setelah di sini mendengar penjelasan ini, tertarik. Kalau boleh saya perkenalkan produk kami ini, jangan lupa itu, kuku organik. Apakah ada tempat atau ada kesempatan untuk bisa ikut? Jadi kami sudah pamit dari grup yang di Boya Lali, tapi saya telah sampai sini. Mendengar penjelasan dari Mas, siapa tadi? Mas, siapa tadi? Mas, siapa tadi? Semoga saya tidak mengumpulkan udara? Ya, kalau kami tidak pamit di Paroge tidak pamit, kalau langsung bergabung COVID-19, bisa? Bisa, maksudnya nanti sudah berganti ya, tetapkan bisa. Jadi nanti ibu bisa diberi penguasa untuk komisi itu, nanti akan bisa berbiasa. Yang saya pernah dengar, pernah berasa itu, nanti sekalanya free. Free. Free itu untuk para ibu. Jadi untuk panggungan bahan yang di bahagian ini, itu free, ya kan? Jadi panggungan bahan itu kan isinya WKM-nya satu. Itu free, ya ibu. Jadi satu kalau para ibu itu kan sudah banyak, satu untuk uriner, satu untuk yang lain-lainnya. Dan juga kan kalau itu kan WKM-nya banyak. Jadi satu-dua satu itu untuk banyak WKM. Iya. Itu untuk banyak WKM. Dan banyak WKM begitu. Oh, gitu. Toleratur WKM-nya. Oh. Itu yang free itu yang terjadi para ibu. Jadi yang sudah masuk di panggungan yang lain para ibu. Yang sudah masuk, yaitu yang berkasih di untuk ibu. Apa? Nah, kemudian yang saya tanya lagi. Mbak Nanti. Saya kan, tapi saya bilang sudah mundur. Sudah tamit ya dari para ibu. Kalau nanti seandainya kami ikut, itu kontak-kontaknya ke peketan atau bagaimana? Itu mau ikut panggungan itu lewat parogi. Yang dimasuk di panggungan yang masuk di panggungan atau sendiri? Kalau sendiri berarti ikut yang, ya usai, namanya partisipasi ya. Partisipasi. Berarti ikut parogi. Ya, itu masuk ke panggungan dulu. Masuk ke sejuruh-juruh, kemudian disitu juga ada pengurusnya. Nah, pengurusnya itu yang akan semuanya. Siapa yang ikut panggungan lagi? Ada panggungan yang itu. Ada. Jadi di para ibu itu sudah ada panggungan. Sudah ada pengurusnya semua. Di parogi. Ya, kami ikut panggungan apa? Atau ikut panggungan lagi? Nah, kalau ya kan juga panggungan. Ya, kami ikut panggungan, ya kami ikut panggungan lagi. Ya, saya ikut panggungan lagi. Makasih ya, kami ikut panggungan. Akasih ya. Karena yang ingat parogi itu sudah masuk. Ya, kami ikut panggungan jalan. Ya, kami ikut panggungan lagi. Jadi, mungkin lebih mudahnya itu bahwa Dari parogi-parogi itu dikloram oleh parogi, kemudian nanti diikutkan. Kita yang di luar parogi ini adalah mandiri, artinya kita itu punya bilas-bilas mandiri. Kita mandiri, jadi tidak bersubsidi tetapi mandiri. Jadi kan ada dua, bersubsidi dan mandiri. Yang parogi-parogi itu yang bersubsidi, kita yang mandiri itu sebenarnya. Jadi kalau ibu misalnya mau ikut yang mandiri, ya nanti itu dalam koordinasi ibu Novi yang mandiri ini. Tapi kalau bersubsidi itu harus kewakaran. Mungkin begitu. Ya nanti, jantung nanti kita nalas jantungnya ya nanti. Mari kita nanteng-nanteng lagi ada wakil. Ya saya rasa kalau saya inginkan ada video, silahkan nanti. Apa yang bisa di tanyaan nomor teori itu? Dan nanti. Apa yang bisa di tanyaan? Bapak rovin saya mau kasih. Sampai jumpa. Hentikan. Jadi saya akan di tanyaan. Itu yang bisa di tanyaan. Dan saya akan di tanyaan. Ini saya akan di tanyaan. Ini saya akan di tanyaan. Kalau ada donator, tapi dia tidak mau buka tios, apa bisa diberikan ke orang lain yang mau membuka, jadi tidak usah ikut ke parogi, tapi biar dia pakai tios kita gitu bisa. Terima kasih. 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 Saya melihat jauh-jauh yang di depan, mal, itu di atal empat di luar. Itu saya lihat secedarnya saja atapnya itu, temporary ya Pak, sementara itu. Nah itu kan hujan beras. Saya yakin sekarang lagi masing-masing, itu pasti sudah berhenti. Saya melihat suatu keunggulan di dalam pembelajaran tersebut, apa namanya tiket kata-kata hujanan ini. Kedua, juga diberi respect. Dan itu pasti kiasiasnya sudah, ini ya Pak Nori, sudah apa namanya, sudah ada kan? Ya, ada rolingbonnya juga. Jadi nanti kalau di ato, di limbo, disini ada sop yang aman. Jadi aman. Terus itu ada sop yang aman. Terus itu ada sop yang aman. Jadi sudah, 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 sudah. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini dapat langsung menghubungi Pak Satyo. Tiap pagi. Pak Satyo ataupun ngopi. Kalau Pak Satyo gampang. Ingat, nama itu sangat gampang ya. Satyo. Ingat, nama itu sangat gampang ya. Ingat, nama itu sangat gampang ya. Sangat gampang ya. Nah sekarang ini tiba saatnya, kita mendengarkan sedikit pengumuman dari buku ordinator, persetuaan doa santum KL. Kemajian silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.